I am lost, I am vain, I will never be the same Without you Ya akhirnya kita balik lagi di segmen yang paling ditunggu-tunggu Vincent ya Pengen tau informasi apa aja yang terupdate hari ini ya Semoga teranggung dalam tulis update Kita masih membahas seputar lelaki masa kini yang dipersembahkan oleh Pons Man Dan sekarang kita akan melanjutkan bahasan seperti apa sih The Real Ideal Man for Ladies Waduh, bagi wanita seperti apa gitu ya Iya kan, cowok-cowok idaman itu sekarang lagi banyak sekali diomongin oleh para wanita Kita mau lihat gimana pendapat para cewek-cewek tentang cowok idaman Ini dia Kalau cowok idaman menurut aku itu yang karismatik ya Cakep, manis, tinggi, badannya perfect Ganteng, cool, terus yang akletis gitu deh Yang tinggi, sispek, hitam, manis Ganteng lah pasti ya Yang pintar, yang brotot maksudnya Yang sispek Cakep, ganteng, cool Cowok idaman menurut aku yang pastinya harus keren Laki banget Terus ganteng Itu tadi pendapat mereka rata-rata ya Dilihat dari gantengnya, atletis Kalau menurutlah sebagai seorang wanita, cowok Kau wanita? Menurut gue Kalau menurut lo cowok idaman lah Kalau gue sih merasa ya, diri gue ini adalah udah sempurna gitu loh Nah bukan, kita kan ngomong realita Ya kan, kita ngomong realita, ya kan Orang kok ada angku dan sombong kayak begini Kalau orang punya sesuatu, apa namanya, kelebihan Kita jangan tutup-tutupi Vincent Kalau kayak gue kan udah ganteng, iya Untung studio ada atapnya ya Jadi hujan juga gak masuk, ya kan Lu sambil geladek lama-lama Tapi kalau menurut gue Gue ini lelaki masa kini banget loh Menurut gue, ya kan Menurut semua juga begitu kan ya Oh iya, iya, iya Setuju, setuju semua, semua setuju ya Lu lelaki masa kini joget lo aja aneh Apaan? Jangan musik Kita buktikan Udah 2015, sedikit lagi 2016 Cowok lelaki masa kini A-a-aye Kan yang ngomong ayah dia, gue kan cuma joget doang Joget gue masa kini, ini yang nyanyi Kagak masa kini Oke Udah, kita buktikan aja Oke Ya kan, antar kita berdua Vincent, ya kan Siapa yang paling lelaki masa kini banget Gue sudah buat liputannya Iya Kok lu ada pakemen buat sendiri? Ada buktinya Langsung buat sendiri Kurang banget buat sendiri Ini dia, ini liputannya Vincent lah, lebih laki banget Vincent Ya, Desta 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 kali ya Desta kali ya Desta Desta lah, jelas banget Cowok banget menurut gue Desta Ya, Desta lah Desta dong Gak dua-duanya sih Lebih pilih epe Gak, gak Oke, oke Gue gak apa-apa Lo lebih banyak Cuman yang terakhir itu Gak dua-duanya sih Gue milih epe 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 Aku mah Laki masa bodo Tapi udah terbuktikan tadi ya Semua ngomong Desta lah, Desta lah Iya, iya Ya, jelas lah Gimana sih Oke Ya, lo bikin liputannya sendiri Heee Orang-orang itu gue bayar Emang Oke lah, Desta Boleh lo menang sekarang ya Ya, iya dong Daripada kita bertengkar Mendingan ini Gue mau ngasih info Ini ada artikel Tentang Bagaimana sih Sosok pria masa kini Pria yang ideal Pria yang idaman Secara fisik Nah, Tonight Lovers Di Inggris Pernah dilakukan riset Untuk mengetahui Sosok pria ideal Secara fisik Dan dari penelitian tersebut Terungkaplah Bagaimana sih Gambaran para pria ideal Sebagai berikut 72 persen wanita Lebih menyukai pria Tipe boy next door Wah Alias tetangga ya berarti ya Bukan Mereka Yang biasa mereka temui Sehari-hari gitu loh Bentuk fisik pria Dambahan wanita adalah Mereka yang memiliki Senyum seperti Pangeran Harry Harry Potter ya Dan rambut mirip Pembawa acara James Corden Oh, yang begitu doang ya Itu Corden Aduh itu bawa acara ada Wanita juga lebih Menyukai pria Dengan perut Tidak terlalu six pack Seperti atlet rugby Ben Cohen Dan lengan sedikit berisi Mirip milik host Take Me Out Inggris Paddy McGinnis McGinnis Itu dia Jadi dari saya tersebut Dikit tahu bahwa wanita Lebih menyukai pria Yang berusaha tampil Bersih dan rapi Di depan wanita Pastinya Ya, harus dong Dan rekan saya yang fenomenal Akan membacakan info Tipe cowok ideal di mata wanita Apakah kalian salah satunya Silahkan Hasty Yusarya Ya Selamat malam adilin sekalian Jumpa lagi dengan Pembawa acara kesayangan anda Hasty Yusarya Ya Baiklah tonight lovers Malam hari ini Saya akan memberikan informasi Tentang sosok pria ideal Menurut wanita Yang pertama Ngapain begitu yang pertamanya Saya baca running text Oh running Oh running Teks Yang pertama adalah Cerdas Pria cerdas sangat mudah Menciptakan atmosfer perbincangan Yang membosankan Justru menjadi lebih Jadi lebih menarik pastinya Yang kedua adalah Pria yang percaya diri Bagi wanita Percaya diri adalah Hal yang wajib Dimiliki oleh seorang pria Pria-pria yang percaya diri ini Juga tidak mudah cemburu Karena mereka begitu percaya diri Dan tidak merasa terancam Dengan kehadiran Pria-pria yang Oke Yang ketiga adalah Artistik Tipe pria yang artistik Dan penyuka seni ini Sudah tidak bisa ditolak oleh wanita Karena pria artistik Biasanya sangat spontan Dan kreatif Sehingga mampu membuat Seorang wanita merasa spesial Banyak pula wanita yang menganggap Tipe pria ini Sangat menginspirasi Bahkan bisa membuat Wanita Terpada Ngapain itu Last but not least Tipe pria yang romantis Pria romantis adalah Salah satu tipe Yang digilai oleh kaum hawa Itu karena Para pria ini gemar Melakukan hal-hal manis Kepada pasangannya Mulai dari memberikan bunga Coklat Hingga mengajak candlelight dinner Tipe pria romantis Juga selalu memberikan perhatian Pada pasangan Dengan sering menghubungi lewat Sangat menyukai tipe-tipe Sangat menyukai tipe-tipe Lelaki masa kini Langsung saja Give it up for Nina Gozo Silahkan 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 Cantik sekali Nina Gozo Nina Gozo Ini adalah seorang model Internasional Dan merupakan Satu-satunya Perempuan berdarah batak Yang pernah masuk Dalam jajaran model Victoria's Secret Nina mau nanya dong Tadi kita ngebahas Soal cowok ideal Ideal man Kalau menurut kamu Buat seorang Nina Gozo Ya yang pasti Lelaki masa kini Dia orangnya Harus tampil Bersih sama rapi Bersih sama rapi Jadi harus rajin mandi Cuci muka Berarti looks itu penting ya Ya looks itu penting Tapi dia juga harus punya traits Tricks? Tricks Keren, enak ngomongnya Tricks Kamu lama di luar ya? Di luar Gue nanya Biar nyambung Biar dia ngerti Can you explain More about traits? More about traits? Ya Sure Keren nih Bahasa Inggrisnya bagus nih Gue suka Moda internasional Alright Jadi orangnya Gimana ya Harus punya passion Dengan kerjaannya Tapi bukan hanya Money orientated Lebih ke Knowledge Some experience Dia melakukan hal itu Karena dia suka Passionnya dia Iya bener It drives Ya orangnya Juga harus sensitif Jadi bisa berempati Dengan orang yang Di sekitar dia Dia harus open minded Jadi bisa menerima saran Dari orang lain Gak 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 Keras kepala Maunya dia doang Terbuka dengan pendapat Orang lain Saran orang lain Bener Ya saya banget lah Ya Ini gak tau malu Tapi cewek kan juga harus Join micro side Ponsman ya Tau dong ya kan That's right Alright Jadi gak cuma cowok gitu ya Nina ya Iya jadi bukan hanya Buat cowok Tapi buat cewek-cewek Juga bisa Ikut polling Nah Caranya Nina Ke micro side Pons semua wanita Boleh dong Boleh Silahkan berarti Tonight Lovers yang wanita Bukan karena Bahasannya ini adalah Ponsman Lelaki masa kini Terus merasa Ah ini bukan bahasan gue Tapi kalian bisa turut serta Dengan gabung Di micro side Ponsman Nanti bisa vote disana Jangan lupa visit www.lelakimasakini.com Dan ikutan pollingnya Oh Itu dia Tau cewek-cewek nih Dari PNJ Dari Poltecas Ayo gabung Disitu Vote Gak seru nih Vincent Kalau Nina Kozok Gak kita challenge Di dress up The real idea Lelaki masa kini Ya Kita adu Challenge Nina Sama Hesti Yusaryah Waduh lawannya dia lagi Tugas kamu harus Mendress up Nanti ada modelnya Ya Oke Let's go Silahkan Aku Pagernya yang patah Yang disitu bu Bukan tukang lah Bukan tukang lah Abis bawa karbir Oke Jadi gimana challenge Nina dan Hesti Disini Ini modelnya Ini saya sudah pilih Jadi begini Saya minta Nina Dari sebelah saya Kepada kalian Tiga lainnya Silahkan kesana Iya Ya Kemana Kok lo enak lu sini Maling-maling kedua dong Hesti dan Nina Dari sebelah saya Cowok-cowoknya Dari sebelah luarnya Ya Nina dan Hesti Kalian punya waktu Dua menit Untuk mendress up Cowok yang Dari sebelah kalian Desta dan Epe Akan didandani Ngapa Ini orang Akan didress up Dengan barang-barang Yang telah kita siapkan Di belakang Waktunya dua menit Tapi setelah itu Kita minta Nina Dan juga Hesti Untuk menjelaskan Kenapa mereka Mendress up Cowok Desta Ataupun Epe Jadi sebenarnya Saya mendress up Epe itu Belum nanti Nanti Oke Waktunya dua menit Kita mulai dari Sekarang Silahkan Pakein Terima kasih Terima kasih Dasi-dasi Tambahan dasi Yang menjadikan That's it I'm done Done Oke Lo mau acara ulang tahun Siapa bro Saya boleh tambahin ya Pak Kita temennya Megumi ya Ya waktunya masih ada Nina sudah selesai Mendress up Desta Tapi tampaknya Tapi tampaknya Epe Masih belum selesai Didress up oleh Hesti Yusariahya Kita akan lihat Ditambahin apa lagi Ya sudah selesai Oke sudah selesai Kita mulai dari Hesti Yusariahya Silahkan dijelaskan Konsep dress upnya Saya memang memegang Saya memang memegang Tugu Dengan konsep Lelaki masa kini Yang pastinya Seorang lelaki masa kini Ini harus bisa Siap sedia Di acara Kapanpun Dan dimanapun Jadi PKN ini Terinspirasi dengan Bu kalau acara pengajian Mana bisa begini Bu Bisa segala macam-macam Saya juga ingin Mempertimbangkannya Dengan faktor kenyamanan Saya ingin merasa Model tersebut Merasa nyaman Anda nyaman gak? Mungkin dia nyaman Kita yang ngeliatnya gak nyaman Oke oke itu dia Konsep dari Hesti Yusariahya Sekarang Saya mau menanyakan Kepada Nina Wow 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 Gak usah gitu Gak usah gitu Nina Tampaknya kamu Men dress up Besta Hanya menambahkan Mengganti jazznya Kalau bahannya udah ganteng Susah bro Dan juga menambahkan Kacamata Why oh why? Karena Saya sukanya yang paling simple Aku juga suka kamu Gak gak Sukanya yang paling simple Terus terus Jadi simple Keren gitu Jadi This is perfect Perfect? Oke itu dia Look simple And you got dress well Ya kan? Oke kalau gitu Kita berikan tepuk tangan Sekali lagi Untuk Masih disananya Dan juga Jadi Vincent Nina Epe Hesti Larry Ferry Yaudah kau cek semuanya Tipe ideal cowok Buat cewek itu Yang lelaki masa kini Banget dong Pasti Vincent Itu dia Sekali lagi saya ingatkan Buat wanita-wanita Di luar sana Wanita recharge and fresh nice recharge and fresh noise 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 berisik ya jadi dari bukan hanya looks jadi yang pasti dia harus cuci muka ya kan biar fresh right dan traitnya yang pasti open-minded influence-nya ada dan harus percaya diri bener itu dia ya jadi bagian dari laki masa kini langsung visit aja www.laki-masa-kini.com ya terima kasih sekali lagi Nina kosok udah main ke sukses selalu buat karir modelingnya di internasional kita remain lagi untuk redlovers ada kuis hashtag lelaki masa kini caranya gampang tweet-pik account twitter at tonightshow underscore net dan at Ponsman ID ya pertanyaannya adalah siapakah toko fiktif atau real yang represent lelaki masa kini versi kamu beserta keeficien alasan kenapa memilih toko tersebut dengan hashtag lelaki masa kini alasan paling menarik akan mendapatkan 10 juta rupiah untuk 10 orang yang menang kelas recharge kit menarik dari Ponsman ya sekaligusnya jangan gua mulai dipilih lah Vincent juga boleh lah kadang-kadang ya ya Senin depan kita akan umumkan siapa pemenangnya dan kirim terus siapa tahu kalian salah satu yang beruntung cek terus timelainya di atletio underscore net ya yang jelas jangan sampai ketinggalan di next Monday abis ini kita balik lagi tetap di tunai show tuh ngapain Dada Dada Dada? Dada Nina kosok Dada ada kosok kodok 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 kod